Kini saatnya kita bergeser ke Kota Semarang, Saudara, Sambut Healthy Cities Summit yang berlangsung di Kota Semarang Senin Malam, Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Kota Semarang menggelar Semarang Night Carnival di sirkuit BSB Mijen. Dengan mengambil tema trilogi, yakni keseimbangan, keselarasan dan juga kedamaian untuk umat, Semarang Night Carnival dibuka secara virtual oleh Menteri Pariwisata. Masih dalam masa pandemi dan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Semarang, Senin Malam, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang menggelar Semarang Night Carnival secara tertutup di kompleks sirkuit BSB Mijen. Meski acara dilakukan secara tertutup, namun semangat untuk memajukan budaya serta kreativitas diusung oleh semua peserta yang memakai baju yang menggambarkan budaya Kota Semarang. Selain memperagakan dan menampilkan baju dari bahan daru ulang, acara ini juga disemaraikan dengan hadirnya seni budaya daerah serta grup marching band dari Akademi Kepolisian. Dalam kegiatan pak gelaran budaya dan seni yang setiap tahun dilakukan ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengapresiasi gelaran perpaduan seni budaya yang bisa memajukan para wisata di Kota Semarang. Indonesia mengucapkan selamat atas terselenggarannya kegiatan Semarang Night Carnival 2022 dengan tema Trilogy dari Semarang untuk Indonesia yang diselenggarakan di sirkuit Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Apresiasi saya sampaikan kepada seluruh pelaksanaan event Semarang Night Carnival 2022 yang telah berkolaborasi dalam menciptakan kegiatan ini sebagai bentuk penghargaan seni, budaya, dan kreativitas di kalangan masyarakat Kota Semarang, sekaligus mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Jawa Tengah. Meski dilakukan secara tertutup, ajang Semarang Night Carnival ini, wali kota Semarang berharap Semarang bagelaran Night Carnival bisa menantaikan anima masyarakat untuk berkunjung ke wisata di Kota Semarang. RDB Dodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.